Itu Samen dapat tawaran dari mana, Mas? Tawaran job itu. Itu tawaran dari, apa ya? Sukur, Pak, teman-teman. Oke, dua pasang suami istri menjadi gardener. Iya, iya. Dan yang dikatakan adalah lokasinya ada di Yantian. Itu enggak ada daerah Yantian. Daerah Wutung itu enggak ada. Jadi mereka mencoba untuk promosi, karena kemarin yang dari Lampung itu, kayaknya sama orangnya ya ini. Kayaknya sama orangnya yang kemarin didatangi oleh BP2M itu, Pak. Orangnya itu. Bisa minta fotonya dia? Namanya? Enggak, sponsor yang promosi ini. Kayaknya kemarin yang didatangin oleh BP2M. Dia sekarang pakai trik lainnya. Resmi dan legal. Dia, katanya dia ini usahanya usaha sendiri. Usaha apa, Pak? Usaha apa? Perkebunan. Perkebunan? Iya, buah. Buah apa? Buah apa? Iya. Ya, sepokoknya metek itu loh, Pak. Ya, metek tanaman. Tanamannya sepok diambil? Ya, infonya kayak gitu. Makanya. Bisa nggak dikonferenkan sama orang yang promosi itu? Saya ingin lihat dia ngomong apa sama saya. Gitu. Coba. Sama ini yang coba tanya-tanya, saya cuma mendengarkan saja. Kamu coba. Tidak diangkat, tidak diangkat. Tidak jam malam. Ya, sudah ditanyakan kan. Istilahnya dia bisa konsumasi kalau jam siang. Karena nggak ada tunjangan hari raya, rumah karyawan, dapur umum, itu nggak ada. Itu kan promosi model Indonesia. Mana ada dua pasang suami istri untuk menjadi gardener. Permanen dan pemetik buah atau sayur Hongkong. Resmi dan legal. Nggak ada ini. Yang nama Yantian itu nggak ada. Dekat pegunungan Wutong itu nggak ada, Hongkong. Nggak ada. Wutong itu. Wutong. Wutong itu kalau saya ruku, kayak buntung nggak. Wutong raro. Karena Wutong di Hongkong itu mi, mah. Mi Wutong, mah. Ini tuh bahasa konti. Oh, gitu ya. Mungkin nggak tahu. Unsurnya, unsurnya, bagaimana itu. Bilangan, mbak. Kan sampai nanya nih, saya jawab. Nggak ada yang seperti ini. Makanya kalau memang ada, bisa bertanya sama saya. Karena kalau misal locker Metro Lampung, nggak ada kayak gini. Iya. Nggak ada. Jadi ini seolah-olah coba aja deh masuk, nantilah dimintain uang. Coba aja deh sampai daftar, bayar atau nggak, atau seperti apa. Coba deh. Coba aja. Ini pasti ujung-ujungnya uang. Pasti. Ini kan promosi di awal seolah-olah tidak menarik. Karena mereka sering melihat konten saya juga. Ini para calo kan sering nonton konten saya. Yang konten saya yang sampai saya marah sama calo Lampung. Ini kan sekarang modelnya beda. Gayanya penting mohon dibaca. Lawangan ini bersifat kekeluargaan. Bukan yayasan, bukan PT, atau sponsor. Perkebunan milik sendiri. Halo? Di Hongkong nggak ada kayak gitu, mbak. Nggak ada. Hongkong itu milik pemerintah. Tanahnya milik pemerintah. Keberangkatan bulan depan habis lebaran. Beberapa hari dan berangkat bareng keluarga saya. Nggak bisa. Bisa nggak ada bagaimana mungkin bisa terbang. Nah ini cara-cara perikutan yang mereka sudah bisa saya baca kemarin. Karena itu kemarin mereka nantang saya dengan mengatakan bahwa mereka ada undangan dari pemerintah Hongkong. Nah ini cara-cara perikutan yang bisa saya baca kemarin. Ini dari cara promosinya aja nggak ada, mbak. Mas, pekerjaan secara kekeluargaan nggak ada. Nggak ada. Ini seolah-olah mengatakan bahwa sama aku aja ini keluarga aku sendiri. Nggak, nggak ada kayak gitu. Tetap harus tanda tangan kontrak. Nggak bisa setelah lebaran tiba-tiba terbang. Nggak ada. Nggak ada. Terbang bareng dia saat dia mau datang ke Hongkong. Nggak juga. Lihat aja deh. Biayanya pasti mereka kalian bayar. Untuk transportasi dan akomodasi ditanggung oleh pihak keluarga saya. Dengan sistem potong gaji. 10 persen loh, Mas. 10 persen cuma 900 per bulan. Setiap bulan sampai selesai. Selesainya kapan? 10 tahun. Saya nanti tanya juga kan. Ini kontraknya berapa tahun? 3, 4, apa? 6, itu enggak. Asalnya kok sesuai petah. Sesuai petahnya kita. Kalau setahun, kuatnya setahun apa yang mungkin kan? Betul. Jadi enggak ada pekerja itu gaji pokoknya 7.000-9.000. Tunjangan hari raya, lebarannya sopok. Lebarannya sopok. Rumah karyawan, karyawan ini sopok. Dapur umum, dapurnya sopok. Bahan makan pokok. Beras, telur, minyak, mie insan. Sopok sih ngomong. Distrit Yantian. Yantian. Pegunan Wutung. Wutungnya sopok. Buntung ada. Pengalaman tidak dipermasalahkan. Tidak takut cuaca dingin. Hongkong panas. Ini seolah-olah resmi, tapi tidak resmi. Karena dia sudah bilang, lawangan ini bersifat kekeluargaan. Bukan nyayasan. Oke? Iya. Oke. Jadi hati-hati, pokoknya saya itu, saya itu, yo, yo, bengok-bengok tiap hari lah. Daripada uangnya, ilang, tidak pamitan. Benar tidak? Iya, benar. Benar banget. umat-umat. Umat, WSGWN di Indonesia, angin latih dimanfaatkan oleh mereka. Yo, sampai lo, yo. Saya enggak ikhlas, lo. Ayo kudu pinter, le nonton konten ko, yo, sampai kapusan. Le iso jebak mereka berbicara. Jangan sampai ya. Ya, Mbak, saya pastikan enggak. Enggak coba-cobalah, apa yang udah, Mbak Yuni ini, apa ya, posting ini, diinfo, diinfo, saya melangganya. Apalagi kan, niatnya baik. Jangan sampai kita coba-coba. Biasanya, yang coba-coba itulah yang pastinya akan, gagal ke depannya. Gagal semuanya, Mbak. Betul. Makanya, saya sempatkan, saya sempatkan untuk, kemarin selesai nonton, apa ya, kontennya Mbak Yuni, saya minta uangnya, saya minta pendapatnya, sarannya, gimana baiknya. Kalau memang Mbak Yuni, menyarankan saya untuk tidak maju, ya sudah, saya enggak maju, cukup sampai di sini, dan cukup tahu lah. Saya niatnya cari uang, bukan untuk kehilangan uang, di belokan. Pokoknya, terima kasih, Mbak Yuni. Siap. Dan Mbak Yuni, terima kasih sekali untuk semua, pemula lah. Pemula, terutama, baga Indonesia yang, ingin, mencari nafkah, di sana, di, luar negeri. TKI, TKI. Iya. Oke, jadi ini, ini orang, kalau memang benar, ada job, seperti yang dia katakan, saya bantu promosi, gratis, enggak usah bayar saya, enggak usah diendos saya. Tapi, jika ini penipu, ya langsung dicaplok sama pihak berwajib. Iya, Mbak. Besok pagi, bisa saya coba, tanya-tanya lagi, Mbak. Oke, siap. saya kirim ke Pak Yuni juga. Oke, siap. Bagaimana jawaban. Siap. Oke, siap. Jadi, Samen juga harus membantu teman-teman yang lain. Jika ini penipuan, ya Samen harus menginfokan pada yang lainnya. Karena, seperti yang saya katakan, kalau job ini memang benar ada, saya bantu promosi. Saya enggak usah dapat uang, enggak apa-apa. Tapi, bila sampai ini penipu, tak sikat beneran. Oh, iya, Mbak. Iya, Mbak. Saya bantu saya kawan-kawan. Mungkin ini salah satu modus lah. Iya. Karena saya bilang, apalagi ini kasus baru, lowongan kerja secara kekeluargaan, ada-ada saja sindikat. Kalau saya, jika ada job ini, saya bantu promosi gratis, tapi jika modus saya kejar. Karena, karena memang saya selalu, saya orang pertama yang memerangi tentang job cowok, palsu di Hongkong ya. Jadi, saya akan kejar mereka. Siapapun itu. Jika itu benar, saya akan bantu promosi secara ogal-ogalan. Secara gratis. Tapi, kalau ini palsu, maka saya akan kejar sampai ke lubang semut pun tak cari. Ada yang lain lagi? Ini, ya, Mbak. Cukup itu saja. Ini masuk konten YouTube-nya, Mbak Yuni, untuk malam ini. Ya, saya harus melepuh, aku lagi live kok. Lalu mau, aku lagi live kok. Alhamdulillah, akhirnya kan, suara itu lalu. Oh, tenanan kok. Sama wisnikah, Rung? Wisnikah atau belum? Sudah menikah anak saya dua. Satu SMP, satunya kelas 5 SD, Mbak. Makanya, untuk apa ya, antisipasi dari kerjaan kan, Mbak. Di Indonesia susah, khususnya di Lampung kan. Ya, saya coba-coba tanya, di TKI, lho, Mbak. Cuma, saya nggak mau gegar, Mbak. Saya niatnya hati-hati kan, Mbak. Betul, betul, betul. Ya, cukup lah. Kalau untuk mau main-main, kalau mau untuk Natal. Intinya saya memang, niatnya, saling nafkah, usaha, untuk beragak. Gitu, Mbak. Saya senang ini, kalau cowok ngaku, secara gentle, mengatakan, kalau sudah punya istri saya, sangat senang sekali. Karena, kebanyakan mereka, tipu-tipu gitu, jadi saya senang sekali. Ya, kemudian, satu lagi, Mbak, berkursen yang untuk kawan-kawan, yang, apa ya, yang sering lihat kontennya Mbak Yuni, bukan, kita terkot, kita dikasih masukan, kita dikasih saran, sama Mbak Yuni, yang, apa ya, yang bahasanya ceplos-ceplos, bahasanya nggak halus, tapi kan, sifat dan niatnya kan, untuk mendidik kita. Betul. Jadi, kita, sebagai calon DKW, ataupun, sebagai, calon DKW lah, yang, ingin, berubah nasib ke sana, yang penting kita, ini, apa, jujur, apa adanya, nggak usah bahasanya, tipu-tipu, buat apa, tipu-tipu, nanti, ujung-ujungnya malah kita yang, pasti jatuh, pasti kemakan dengan ucapan kita. Itu, jadi, kita penting bicara apa adanya, kalau, misalkan, kita dikasih salar, ya, kalau bisa, ya, kita ikuti, kita ambil yang baik, kita tinggal yang rumah, kalau misalkan hanya untuk coba-coba, ya, siap-siap aja, itu pesen Pak Yuni, di konten-konten sebelumnya, jangan lupa, saya subscribe. Oh, sudah subscribe, oke, Maturnu Banuun, sampein dari Lampung ya? Iya, Mbak. Soalnya kemarin kan, saya sempat gempar di Lampung, gara-gara saya, tarung sama calon Lampung itu. kan didatangi sama BP2EW, kan sempat didatangi sama BP2EW, sama Pak Campat, sama Pak Lurahnya. Itu Lampungnya ada ya, kan ada ya? Waduh, Lampung Timur kan ya? Nah, ya sama Mbak, tetang, lebih sama aku. Satu Pak Upadhan. Satu Pak Upadhan. Mungkin ya, satu Pak Upadhan Mbak, ya mungkin itu lah, modusnya. Kurang lebih sama kayak pangkaian gini. Besok aja live bareng, jam 9.30, bisa nggak? Coba telepon si itunya, si penipunya itu. Oh, bukan penipu, orang yang mempromosikan job itu. Oh, bisa Mbak, bisa. Jam 9.30. Jam 9.30? Pagi. Pagi. Bisa Mbak, bisa. Saya guna. Oke, siap. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Mbak Irving. Semoga. sempat nge-blank ya tadi ya, karena Mbaknya itu tadi, saya nggak boleh blank terlalu lama. Ini, ada promosi seperti ini Mbak. Jadi, mengatakan lawangan bersifat kekeluargaan. Bukan yayasan atau PT sponsor perkebunan milik pribadi. Penting, keberangkatan bulan depan, habis lebaran beberapa hari, dan berangkat barang keluarga saya. Ini sudah yakin ilegal. Kenapa saya bilang ilegal? Karena tidak memenuhi target proses. Kenapa? Kan harusnya melalui proses dulu, tanda tangan kontra dulu, diproses di imigrasi, visanya turun, baru terbang. Tapi ini berangkat bulan depan, habis lebaran. Ini saya curiganya ilegal. Untuk transportasi dan akomodrasi, ditanggung oleh pihak keluarga saya. Keluarga dia. Dengan sistem potong gaji 10% setiap bulan. Sampai selesai-selesainya berapa lama? Untuk paspor dan buku gardener, wajib diurus sendiri. Karena seperti yang saya bilang, saya bukan yayasan PT yang tidak paham. Bisa saya bantu urus dengan biro jasa, tapi biaya sendiri. Tetap aja kan ngeluarin uang. Lewangan ini bersifat publik dan gratis, tanpa saya meminta biaya, terkecuali pembuatan paspor dan buku gardener tersebut. Karena itu persyaratan mutlak untuk dokumen keberangkatan. bagi yang merasa keberatan. Jadi yang merasa keberatan enggak boleh melok. modus itu. Saya bisa bilang ini semua modus. Ada-ada saja ya. Kemarin undangan, sekarang kekeluargaan. Makanya, kemarin jobnya job secara undangan dari pemerintah Hongkong. Sekarang secara kekeluargaan. Bukan saya curiga ya. Kalau memang benar kan enggak apa-apa. Saya bantu promosi. Kan harusnya senang. Saya bantu promosi deh. Kalau memang itu nyata. Tapi jika itu palsu, saya akan kejar. Saya akan kejar seperti janji saya. Kalian boleh membenci saya. Banyak orang yang membenci saya. Karena mulai ada-ada saja orang yang melakukan promosi-promosi yang saya enggak masuk akal di nurani saya. Selalu modus baru. Jadi itu saja dari saya. Mbak, saya sedikit ngeblank ya. Karena tadi itu ya. Saya itu gampang ngeblank sekarang ya. Mungkin karena sudah tua ya. Enggak kuat untukmu. Karena saya itu kemarin sempat dimusuhi gara-gara apa ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.